selamat menikmati persiapan training lagi acara makan-makan dulu jadi kita jedah dulu 5 menit training gamkar nanti kita lanjut lagi oke seharusnya didorong tapi ini enggak nah itu yang enggak boleh terus enggak boleh juga dilempar oke sudah siap? oke kita langsung praktek ya saya contohkan terlebih dahulu nanti kita akan langsung diangkat kemudian lipat jempolnya enggak boleh terlihat perhatikan arah angin kalau anginnya dari timur ke arah barat berarti kita posisinya dari arah timur maju pak dorong secara perlahan dorong secara perlahan berjalan penyamping maju satu langkah posisi kuda-kuda gila di belakang dorong secara perlahan jangan dilepaskan stop dulu pak kalau terjadi seperti ini tidak boleh diangkat perhatikan tidak boleh diangkat tetapi harus di tarik ya posisinya belakangi kemudian tarik seperti ini masih ada celah tutup kembali tapi di tarik ya tidak boleh di angkat kemudian cara mengambilnya ya cara mengambilnya boleh dicontok apa ya karena tadi pak wangyo yang memadamkan mengambilnya juga demikian tetap seperti tadi jempol posisinya di depan kemudian ditutup bagian lenganya angkat lindungi wajah dan mundur seperti ini tidak boleh mengambilnya langsung di angkat apalagi di lemok ya jangan ya tidak boleh ngintip betul yang kebiasaan ngintip dilangkat dulu ada backdrop ya terjadi backdrop atau penyalaan ya perhatikan perlahan-lahan perhatikan arah angin kemudian kita berlindung di belakang taruh ya turunkan secara perlahan kalau ragu mundurnya pergi kalau ragu perhatikan lagi arah angin dorong secara perlahan dorong secara perlahan seperti ini jangan kendor kemungkinan tadi terjadi karena kita kendor melihat api di sebelah kita panik ya padahal apinya tadi akan menghindar kalau kita enggak kendor jelas oke berikutnya siapa oke ketika mendengar kebakaran melihat kebakaran dan kita diminta untuk memadamkan kebakaran atau kita akan memadamkan kebakaran ambil alparnya letakkan di tempat yang aman kemudian sama kita jongkok siaga kemudian lakukan membuka pin ya membuka pin kemudian keputar aparnya bebaskan nozzle-nya perhatikan ketika kita megang CO2 boleh memegang nozzle hanya di bagian handle-nya saja tidak boleh memegang nozzle di bagian ujungnya atau di bagian daripada corongnya ini jadi yang harus dipegang adalah bagian handle-nya kemudian beri jarak kira-kira satu tulangan lakukan tes tekanan lakukan tes tekanan bawah aparnya seperti tadi menuju ke TKP tetapi yang perlu diingat kalau kita menggunakan CO2 tidak boleh terlalu jauh tetapi harus lebih dekat jaraknya bisa sekitar satu meter jaraknya satu meter kalau di dalam ruangan perhatikan jalan keluar di luar ruangan kurang efektif untuk jadi CO2 karena apa? karena tekanan udara tekanan angin lebih besar biasanya akan sedikit lebih kacau tetapi kalau dalam ruangan ini sangat efektif tetapi perlu diperhatikan ketika kita menggunakan CO2 setelah mengeluarkan CO2 segera keluar karena ruangan tersebut akan terpenuhi dengan CO2 dan akan mengurangi jumlah O2 kita akan kesulitan bernapas ada pertanyaan? cukup? boleh gak apa-apa sambil pelepas terjadi kebakaran cabutin puter aparnya bebaskan nozzle-nya tes tekanan dulu tes tekanan berjalan padamkan puter aparnya buat dulu aparnya untuk melepaskan nozzle Bapak Kidal? enggak bentar lagi tes tekanan stop dulu stop mau megangnya oke sebelah sana sebelah sana jangan terlalu dekat mudah dikit iya terus terus cabut pin puter aparnya dulu biar gampang nanti bebaskan nozzle-nya tes tekanan padamkan ya boleh dari sini dari sini boleh bu arah angin angkat ujungnya pegang hop co2 co2 timbul seperti disengat listrik nah itu menjadi hal yang lumrah menjadi hal yang wajar karena gesekan antara gas co2 cair dengan nozzle itu menimbulkan listrik statis dan itu menimbulkan agak sedikit kaget kejutan baik ada pertanyaan sampai sini cukup baik kalau cukup masih ada waktu kira-kira 30 menit nanti akan kami manfaatkan untuk latihan menggunakan hidran hanya beberapa orang saja bapak-bapak sekuriti terutama ya pak yang 4 orang nanti kita akan mencoba mempraktekan bagaimana cara menggelar untuk kita untuk ibu-ibu saya rasa cukup untuk latihannya bisa kembali bekerja sebagaimana terima kasih saya hendakkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekilas kita lihat hidran kita memang secara secara fisik sepertinya kok kurang terawat kurang terawat secara fisik tapi secara fungsi kita cek sama-sama ya kita cek sama-sama hidran memang terkadang casingnya itu suka bermasalah ya karena dia di luar ruangan kemudian resiko kena korosi dan lain sebagainya tetapi kalau saya lihat sekilas ya ini hidran kita lumayan lengkap ya ada selang hidrannya kemudian ada kunci hidrannya dan juga ada nozzle-nya ya ada nozzle-nya kemudian kita lihat pilar hidrannya ya disini saya juga belum ngecek apakah berfungsi atau tidak ya kita lihat sekilas memang kayaknya posisi dari tahun lalu belum berubah nih lihat tadi kawan lagi proses lagi proses ya tapi bisa ya ini digunakan ya nanti kita akan kita akan lihat bersama-sama baik komponen hidran itu ada hidran ada pilarnya dan juga ada box hidrannya pilarnya adalah berfungsi untuk menyalurkan atau mengeluarkan air nah di pilar ini ada dua katup ya katup utama itu yang di atas dan katup di bagian pembaginya atau pengeluarannya dan ini posisinya normalnya harus dalam posisi sat nah ini petunjuknya ada disini posisinya harus dalam posisi sat atau menutup kemudian pada saat operasi kita akan menggunakan posisi o atau open nah bagaimana kita membukanya pertama kali yang dibuka adalah bagian yang dicabangnya terlebih dahulu bagian bawah baru setelah ada apa-apa minta air buka air maka secara perlahan kita putar ke arah open nah opennya kemana nih ke kanan berarti kita putar ke arah kanan sampai dengan kebutuhannya terpenuhi untuk keluar pertama kali yang bekerja adalah joki pump kemudian tekanannya akan makin berkurang makin berkurang maka akan berpindah ke main pump perpindahan antara joki pump dan main pump ini terkadang ada penurunan tekanan dan ada peningkatan tekanan secara tiba-tiba sehingga operator di depan harus waspada posisi kuda-kuda harus benar posisi safety harus aman harus benar-benar terjaga kalau tidak nozzle-nya bisa akan terlepas kalau nozzle-nya terlepas maka akan menjadi liar ketika liar akan berbahaya untuk operatornya atau untuk petugasnya kemudian cara pengoperasiannya adalah sebagai berikut yang pertama minimal terdiri satu rupiah itu terdiri dari empat orang yang empat orang contoh bisa saya sebagai contoh ya ingat disini deh berdibinya mas ini contoh doang contoh doang nomor satu dua tiga dan empat ingat nomor satu dua tiga dan empat mempunyai tugas sendiri-sendiri nomor satu tugasnya adalah betul memegang nozzle ini nomor satu memegang nozzle nomor dua tugasnya apa sebagai tumpuan dan penerima apa-apa menjadi operator nah operator operator tugasnya dimana tugasnya di pilar hidran sehingga senjatanya adalah kunci hidran kunci hidran operator nomor tiga apa nomor tiga tugasnya sebagai apa membawa selang jadi membawa selang selang diserahkan ke nomor dua kemudian ditarik menuju ke nomor satu jelas ini tugasnya sehingga tugas nomor tiga adalah membawa selang silahkan dibawa pegang dulu ya ini cara yang kurang tepat untuk menggulungnya walaupun sudah gulungan dua nanti akan kita perbaiki bersama nomor empat apa nomor empat tugasnya nomor empat membantu proses kelancaran operasi sehingga pada saat menarik selang ada selang yang tergulung selang yang terlipat ini nomor empat yang membantu kemudian nomor empat tugasnya apa lagi meminta atau menjadi moderator helper ya menjadi helper ketika ada perintah buka air maka nomor empat lari menuju nomor dua minta untuk buka air abah-abahnya ke atas kalau nomor satu minta tutup air maka nomor empat lari minta abah-abah tutup air kalau nomor satu berkemas abah-abahnya berkemas maka nomor empat lari menuju nomor dua minta akan berkemas baru berkemas semuanya menggulung selang dan lain sebagainya jelas kita coba kita coba ya oke nomor empat oke nomor empat oke nomor empat nomor satu bawa nozzle bakal operasi pemadaman nomor dua operator nomor tiga membawa selang memberikan kopling kopling yang mana yang diberikan pak yang cewek apa yang cowok yang cewek ke nomor dua yang cowok ke nomor satu diingat prinsipnya yang cowok yang bekerja jadi yang cowok yang ke TKP nomor empat sebagai helper ya kita coba ya perlahan-lahan nanti ruku berikutnya ya pak ruku berikutnya oke siap gak apa-apa biarkan aja seperti ini gulungannya pelan-pelan gak usah lari ya gak usah berlari pelan-pelan aja oke satu dua tiga ya nomor satu maju nomor tiga setelah dulu gak usah ditaruh kasih yang nomor yang selang yang kopling yang cowok yang cewek yang cewek ya kasihin aja kasihin sini kasihin sini kasihin nomor dua tarik yang cowok ke depan udah tarik udah buka ya itu tugas nomor empat biarkan aja injek selangnya injek buka hidrannya nah ke kiri iya terus udah gak apa-apa biar jatuh masukkan koplingnya tes ditarik tes ditarik udah buka ini pelan-pelan nanti nah dari atas posisinya dari atas oke nanti ditarik oke tarik situ terus terus yang nomor satu kanan pegang dorong kakinya bapak kudang-kudanya betul sudah nyaman di kakinya kembali tampakan posisinya disini dorong oke nomor empat mana nomor empat ya nomor empat buka air buka air ya lari nomor empat kedua tahan kesini ini tahan kesini nah buat tahan sepajang moncat buat tahanan sepajangan mental nahan dia supaya jangan kedorong air kalau kedorong bahasa dulu aja siap bahasa di kia kamu ba suai 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 siap buka susan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati